Pertanggal 2 September 2019, Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Darat resmi memperlakukan perluasan tarif ojek daring. Perluasan tarif ojek daring yang semula hanya 123 kota, kini diperluas menjadi 224 kota di seluruh Indonesia. Karena untuk langsung semua, saya kira teman-teman di aplikator membutuhkan waktu untuk mengatur alogaritma dari kenaikan tarif yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, besok tanggal 2 September itu akan dilakukan semuanya. Pemberlakuan perluasan tarif baru merupakan komitmen pemerintah dalam merealisasikan Keputusan Menteri Perhubungan No. 348 Tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa layanan antarjemput roda 2 melalui aplikasi kawai. Perluasan tarif tersebut antara lain mencakup penetapan tarif batas atas, batas bawah, dan tarif minimum berdasarkan zonasi. Para pengemudi ojek daring merespon positif penetapan aturan perluasan tarif baru ojek daring ini. Para pengemudi ojek daring berharap dengan adanya keputusan tersebut dapat menambah penghasilan mereka. Kalau pendapat saya sih, ya bagus lah diperluas, maksudnya tarif baik itu diukuratain. Jadi, Anu Ojul ini gimana ya? Jadi bisa semangat lagi. Rekan-rakan Ojul jadi semangat cari rejekinya. Kalau menurut saya sih itu bagus ya, sebab kebanyakan kan kayak semacam di luar daerah-daerah kayak semacam perkampungan atau di luar kotanya gitu. Itu kebanyakan pada lari ke kotanya semua. Sebagai pengguna jasa, masyarakat merasa tidak diberatkan lantaran kenaikan tarif masih terbilang kecil. Ya sebenarnya itu sih bagus sih. Jadi untuk pendapatan Ojulnya juga, dan juga itu kan diperluas juga kan. Kalau untuk segi biaya, ya paling nggak seberapa, Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000 kan. Kalau misalnya untuk customer-nya sih nggak terlalu berat juga. Jadi kalau untuk pemerataannya sebenarnya, ya kalau memang mesti diratain yaudah semuanya aja. Peluasan tarif tersebut telah disepakati oleh kedua pihak aplikator. Keputusan ini diharapkan dapat menambah kinerja para pengemudi Ojek Daring, dan dapat melayani masyarakat secara maksimal. Novi Permatasari, Halitio Fajar, DAI TV